Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di italk 85 YouTube channel kali ini saya ingin memberikan tutorial tata cara mengasah ataupun menajamkan gunting untuk jahit menjahit ini gunting ini saya sudah sedikit tumpul kurang tajam dengan ini saya mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya italk 85 jangan lupa subscribe like comment share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat notif dari saya dan selamat menonton kali ini saya mencoba memakai air untuk kelumas ataupun untuk memperlancar dalam mengasah mudah saja yang penting jangan terburu-buru pelan saja ada juga yang memakai minyak mesin jahit untuk mengasah gunting tapi karena saya kehabisan minyak mesin jahit yang baru maka saya pakai air saja terus begini terus sesekali di lap untuk melihat bagaimana hasilnya kalau dirasa udah agak-agak apa ya namanya kalau bisa itu namanya nyereset nyereset kalau di pegang begini udah kerasa agak-agak ngilu itu tandanya udah tajam enaknya enaknya asahan ini saya biasa pergunakan untuk mengasah keperluan pertanian seperti parang, golok, dan juga pisau dapur saya juga pakai asahan ini juga oke kalau yang ini sudah cukup saya rasa sudah cukup tajam kita asah yang satunya lagi jangan terlalu tegak begini kalau untuk mengasah gunting harus begini agak miring begini kira-kira saja yang penting jangan tegak harus miring begini selamat menikmati oke kita tes dulu apakah sudah tajam atau belum ini ujungnya kurang tajam biasanya disebabkan ini agak renggang karena faktor banyak faktor kalau udah renggang begini ujungnya biasanya karena efek dari jatuh terus juga karena sudah keseringan di asah saya rasa ini sudah cukup tajam kita coba di kain yang agak tebal kalau yang ini kain satin oke terima kasih sudah menonton video dari saya selamat menikmati selamat menikmati